Halo assalamualaikum selamat pagi ketemu lagi di vlog saya ya Oke hari ini saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk berlibur lagi kita hari ini mau lihat magenta winch flower ya ini adalah bunganya itu gerombol perbatangnya tuh satu-satu hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berlibur di tempat sekaligus ya Nah yang pertama kita sekarang sudah berada di Changwa ini ya di Kabupaten Changwa dan yang kedua nanti kita akan masuk ke Taichung ya dua tempat ini yang ada magenta winch flower nya ya semoga saja kita masih kebagian nah ini ya karena bunga ini munculnya biasanya di awal tahun dan ini udah masuk di pertengahan bulan di bulan Januari Oke enggak perlu panjang lebar kita langsung aja menuju ke tempatnya Oke teman-teman ini adalah stasiun sekal ya kita mau lihat magenta winch flower nya sepatnya dari stasiun sekal dari stasiun sekal dari stasiun sekal ini kita oke teman-teman itu udah mulai terlihat bunganya di depan itu ya tapi kita seberang aja ke sini biar nanti lebih enak karena di depan sana enggak ada penyeberangan ada sih agak jauh ya kita seberang aja dulu oke teman-teman itu yang seperti saya bilang tadi ya ini bunganya adalah bergerombol ya di batangnya ya tanpa daun ya oke teman-teman di belakang saya ini adalah magenta winch nya ya seperti yang saya bilang tadi dia itu yang gerombol-gerombol ya tumbuhnya ya tanpa daun sama sekali ya Oke kita coba yang di pinggir jalan sana di pinggir jalan sana kayaknya lebih lebat Oke sekarang kita sudah mulai keluar ya dari tempat yang tadi kita mau lihat yang di pinggir jalan ke pinggir jalan juga ada nah teman-teman ini di depan saya ini yang di pinggir jalan ya magenta windflower yang pinggir jalan ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman yang di belakang saya ini yang di pinggir jalan sangat-sangat lempar yang di belakang saya ini banyak sekali penghubung ada juga model yang sedang foto ya bagi teman-teman yang ingin kesini cepat kesini karena bunga ini kayaknya bersifatnya gak lama ya dia kena angin bisa berguguran jadi buat teman-teman yang ingin kesini cepat kesini rute juga sudah saya bagikan yang belakang ini yang belakang saya ini yang paling lepas sekali ya warnanya begitu indah ya oke sekarang kita mau ke Taichung ya kita lihat magenta winch yang ada di kota Taichung oke teman-teman sekarang saya sudah sampai stasiun Taien ya kita mau lihat magenta winch melawar yang ada di Taichung yaitu di kota Taien atau Taeyuan tapi orang sini sebutnya itu Taien ini supaya kita untuk mempersingkat waktu kita gunakan yubeknya ya kita gunakan sepeda kuning atau sepeda yubek untuk mempersingkat waktu jadi gak dicapainya kayak yang dicampak tadi oke teman-teman ini adalah stasiun Taien ya ini pintu keluar dari stasiun Taien dari stasiun Taien ini kita untuk ambil yubeknya nah kita arah balik ke sini ya tandanya peminjaman sepeda yubek tuh jadi dibalik sana dari sana ambil yubeknya tuh nah tuh itu adalah sepeda yubek kita pakai sepeda yubek itu supaya gak secapek kayak yang dicanggwak tadi ya jalan begitu jauh karena apa peda yubek ini bisa memangkas waktu kita ya itu depan itu kan stasiun Taien tadi ya teman-teman nah kita ambilnya yang ke kiri ke sini ya itu Taien kita ke sini ya ini lurus aja kita nah itu depan itu teman-teman teman-teman itu adalah magenta wind flower ya kita taruh yubeknya dulu ini kita taruh sepeda yubeknya dulu baru kita ke situ ya oke teman-teman saya sekarang sudah sampai di magenta wind flower yang ada di kota Taien Taichung ya ini tepatnya beradanya magenta wind flower yang ada di Taien Taichung itu di taman Taien ya nah cuma saya dari sini tuh lihatnya magentanya itu udah banyak yang berguguran dan saya telat ke sini ya jadi kalau teman-teman yang ingin ke sini di tahun ini minggu ini cepat-cepat ke sini karena seperti yang saya bilang tadi magenta wind flower ini adanya di awal tahun biasanya di awal Januari ya karena jenis bunga ini enggak mampu bertahan lama enggak kayak sakura sakura akan mampu bertahan lama ini kena angin aja udah berguguran ya ya oke enggak papa walaupun sedikit kita langsung puterin aja ya kita sisirin oke teman-teman sekarang kita mau naik tangga kalian bisa juga foto di bawah tangga ini ini dengan backgroundnya Kings flower ini ya nah ini foto disitu bagus ya kita naik tangga ini Vocês suka sodium Crissö yang terd��는 kita ini seperti air terdekar bukan lain kerja ini seperti air terdekar cooledtu ini 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 sayang banget ini udah mulai berguburan ya saya telat ke sini oke teman-teman ini tadi liburan kita untuk melihat magenta winch flower ya ini adalah di dua tempat langsung saya rangkum jadi satu ya nah bagi teman-teman yang ingin mengunjungi atau ingin berlibur menikmati keindahan bunga magenta winch ini saya sarankan kalian supaya cepat-cepat untuk ke sini ya rute dan tempatnya sudah saya bagikan di sini ya dan saya sarankan supaya cepat-cepat karena sekali lagi ini bunga enggak kuat tahan lama ya enggak kayak bunga sakura ya enggak kayak daun maple ya karena dia lebih rentan untuk gugur ya kena angin aja dia sudah bisa berguguran seperti yang saya katakan tadi di awal kalau bunga ini sebenarnya itu memang di awal tahun munculnya ya jadi di awal tanggal Januari sedangkan ini udah di tanggal 20 Januari otomatis sudah berguguran cuma yang dicambah tadi mungkin masih rezeki saya ya pasti agak banyak di sana jadi buat teman-teman yang ingin menikmati atau ingin mengabadikan momen agenta winch flower ini bisa cepat-cepat datang ke dua tempat ini dua tempat ini sangat mudah sekali untuk di ases ya karena ini sangat dekat dari stasiun saya bagikan tadi oke cukup sekian vlog saya hari ini dan sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax